Akhirnya channel Sinex Gaming mencapai 600 ribu subscriber lebih juga Ini semua berkat kalian teman-teman Setelah sekian lama ya kan akhirnya Aduh aku gak pernah menyangka Kita akhirnya sampai di Sydney juga gitu loh subscribernya Dan untuk pertama kalinya aku akhirnya membuat juga Q&A Dan ini aku belum pernah bikin Q&A sama sekali di channel ini ya Kayaknya ya aku lupa sih Mungkin pernah deh sekali tapi itu udah jadul banget Jadi ini kita bikin lagi versi yang udah waras Maksudnya versi yang subscribernya udah lumayan gitu loh Dan kemarin itu aku bikinnya itu di komunitas Aku umumkan ke kalian Ucapan terima kasih ke kalian semua Jadi terima kasih sekali lagi Buat kalian yang sudah mendukung channel Sinex ini Sampai bisa mencapai 600 ribu subscriber Dan disitu aku suruh kalian untuk komentar Untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan Dan hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini Disini ada 5 ribu lebih komentar Banyak banget Aku pun jawab jadi bingung Jadi karena aku gak bisa menjawab semua pertanyaan ya teman-teman Ini aku scroll gini Ini aja ini lama banget Ini sampai tanganku begel woy Jadi mohon maaf aku cuma bisa jawab ya beberapa puluh pertanyaan kalian aja Oke dan aku sudah membagi menjadi 2 segmen Segmen yang pertama itu pertanyaan tentang aku Tentang Sinex dan Ences Dan pertanyaan sesi yang kedua adalah tentang Youtube Karena rata-rata pertanyaan kalian itu semuanya Nanyain Ences Kenapa kalian nanyain Ences doang Kalian tidak peduli denganku Tapi yaudahlah gak apa-apa Karena Ences juga bagian keluarga Sinex juga Jadi kita akan mulai aja pertanyaannya Untuk yang pertama sesi pertama Kita akan jawab semua pertanyaan tentang Sinex dan Ences Oke Zedaku Kita mulai aja di pertanyaan yang pertama Tapi sebelumnya Aku mau ngasih tau ke kalian Kalau aku rekam video ini tuh jam setengah 2 pagi woy Tengah malem Aduh Jadi mohon maaf kalau aku agak ngantuk Jadi kalau tiba-tiba Tinggal suara jangkrik doang Kemungkinan aku ketiduran Tuh kan beneran ketiduran Udahlah Aku harus langsung jawab aja Daripada ketiduran beneran Pertanyaan pertama dari Vito Channel Ulang tahun Abang Sinex berapa? Mungkin maksudnya Tanggal ulang tahunnya Atau Tahun ulang tahunnya Atau hari ulang tahunnya Wah aku gak ngerti dah ini maksudnya berapa apa Tapi kalau kalian kepo Aku itu ulang tahun Tanggal 3 Januari 1999 Jadi aku sebenarnya masih muda banget temen-temen Next dari VGIGYT Orlanta Umur berapa bang? Umur aku sekarang itu 21 tahun temen-temen Bisa tunjukin muka? Aku dulu pernah tunjukin muka aku di video Yang waktu aku streaming Kalau gak salah Jadi kalau kalian penasaran Silahkan kalian cari-cari aja deh Videoku yang lama Itu aku udah pernah Memperlihatkan muka aku Tapi kalian harus cepat Karena video yang ada Muka aku Sepertinya bakal aku private Biar aku menjadi orang misterius Dari Umar Bahanan Ences siapanya abang? Oke jadi Ini adalah pertanyaan yang paling banyak banget Ditanyain Ences itu adalah Pacar aku Jadi Ences itu adalah pacarku temen-temen Di dunia nyata ya Dan si Ences ini Atau pacar aku ini Dia udah nemenin aku Dari lama banget Jadi kita udah pacaran tuh Udah 6 tahun cuy Udah lama banget woy Kapan nikahnya? Terus Abang nama aslinya Siapa? Sebenarnya Kalau kalian cermat Terus kalian Korek-korek channelku Sebenarnya tuh kalian bisa tahu nama Asli kutu siapa ya Terus kalian orang mana? Aku sama Ences adalah orang Jawa Tengah Dan kita tinggal di kota kecil Bernama salah tiga Kota yang damai Asli Sejuk Wah enak banget lah pokoknya Bagaimana kabar Antum Sehat kah? Alhamdulillah Sehat Gimana dengan kamu Umar? Apakah kamu sehat juga? Selamat untuk 600 subscribernya Oke Thank you Umar Next Dari Cat-cat Gacha Indu Pertanyaannya adalah Ences itu Pake suara Bang Sedex Atau gak? Menurut kamu Gimana deh? Kalau ada yang nanya begini Berarti suara aku Berhasil dong Jadi sebenarnya Aduh Agak susah Soalnya aku udah agak ngantuk Tapi Ences itu suaranya Yang bikin sebenarnya Aku sendiri Biar seru aja Jadi kayak gitu teman-teman Jadi aku tuh Kebetulan bisa sedikit-sedikit dubbing Dan aku bisa Ngerubah-ngerubah suara aku Menjadi Tuan Krep Atau menjadi Patrick Atau menjadi Squidward Ya kira-kira gitu lah teman-teman ya Jadi sebenarnya itu suara aku sendiri Dan next Ini udah dijawab Tadi ya Oh iya Ences umurnya sama kayak aku Juga 21 tahun Dari Desi Bus Pitasari Apa warna dan makanan favorit abang? Warna kesukaanku adalah Hitam, putih, merah, biru, orange, kuning Aku suka warna apa aja sih teman-teman Sebenarnya Kecuali warna pink Ijo Kayaknya itu sih aku gak suka Ugu pun aku masih suka teman-teman Makanan favorit aku adalah Ayam crispy Tapi Pusenting Apa ya? Makanan favorit aku Hmm Nasi goreng Sate Pokoknya makanan-makanan Kas Indonesia lah Kayak nasi goreng, sate Kue tiaw Kue tiaw Kas Indonesia bukan sih Kayaknya bukan ya Bakso Aku gak begitu suka sih Tapi dia suka juga Tapi kalau yang paling favorit Apa ya? Gak ada teman-teman Aku kalau makan sih makan Makan aja Yang penting enak gitu Kayaknya favorit aku Mie sedap goreng aja deh Dari Raisa 3 Odul Baksidex paling suka main Roblox atau Minecraft Oke Jadi ini juga ada beberapa yang menanyakan Dan aku akan jawab sejujur-jujurnya ya Kalau dulu Itu aku suka Minecraft teman-teman Dan aku menganggap Roblox itu game yang aneh Tapi semakin kesini Aku malah lebih suka mainin Roblox cuy Kenapa? Karena di Roblox itu Dunianya itu Atau maksudku game-nya itu banyak gitu ya Jadi kita bisa pilih game apapun yang kita suka Misalkan kayak game story Game tycoon Game roleplay Game Macem-macem gitu loh Tapi kalau Minecraft Itu enggak Dan aku sebelah dari Minecraft Kalau pengen main berduaan doang Sama teman Itu harus sewa server Atau sewa realms Padahal itu bayar cuy Jadi aku malesnya Di Minecraft Kenapa sih? Jadi untuk saat ini Aku lebih suka Roblox ya Aku jawab jujur Baksidex suka makan apa? Tadi udah Tunjukin muka Ences Waduh Waduh Kayaknya Ences Gak akan pernah mau menunjukkan mukanya Tapi sebenernya Kalau kalian itu Cerpa teman-teman Sekali lagi Kalian itu bisa tahu Instagramnya si Ences gitu loh Jadi kalian bisa lihat Instagramnya Kok penasaran? Oke next Dari Yete Fadil Abang suka game apa? Selain game story Jadi aku suka game di Roblox itu Yang gamenya itu Kayak Roville itu Atau Bloxburg itu ya Jadi kayak The Sip itu Aku suka banget itu Kenapa? Karena kita bisa kerja Dan kita bisa beli sesuatu Dari apa yang udah kita kerjakan itu Nah itu seru banget Aku suka game-game kayak gitu Dan kalau selain game Tycoon gitu Apalagi ya Selama ini sih Aku masih sukanya game Tycoon sih teman-teman ya Selain story maksudnya Lanjut dari Toka Girls Official Pertanyaan buat Ences Apa yang Ences suka di dunia ini? Mungkin bebeknya Sepertinya Kalau Ences di dunia nyata Yang dia suka adalah Ice cream Tapi kalau di Roblox Dia emang suka bebeknya Sampai nempel gitu ya Next Ences suka main apa? Kalau Ences di dunia nyata Dia suka main onet Kalau kalian tahu Itu game jadul banget Tapi si Ences suka main onet Kenapa Ences matanya Bundar-bundar gitu melotot Karena Ences terlalu sering Main onet Jadi Matanya membesar sendiri cuy Nggak tahu lah Kayaknya emang Udah dari lahir si Ences Matanya bulet gitu ya Jadi udahlah Itu udah takdir Tapi justru bagus Karena si Ences Penglihatannya jadi tajam Ah ya gitulah Next dari Ahmad Hatwan Pengisi suara Ences Adalah aku sendiri Tuh kan suara aku mulai Kecetit Aku udah mulai ngantuk Main Roblox Setahun berapa Nah ini dia Aku main Roblox itu Sebenarnya dulu Waktu aku Bikin channel Youtube Nah ini tuh ada cerita Dan nanti aku akan ceritain Waktu kita di sesi Youtube ya Kapan bikin baju Roblox Aku bikin baju Roblox itu Nggak pasti ya temen ya Karena aku jujur aja Bikin bajunya itu Mood Moodan cuy Kalau aku lagi mood Bikin baju Ya aku bakal bikin Tapi kemarin Aku udah rilis Celananya buat yang Si Dex Gang Yang Dark Sunday Nanti kita akan Rilis lagi baju Yang warna kuning Karena kemarin kita Udah vote Dan aku juga Belum bikin-bikin ya Karena belum mood Woy Jadi semoga aja Nanti aku segera bikin ya temen ya Ditunggu aja cuy Oke next Dari Miko Chill Kenapa abang suka Bermain Roblox Bersama Ences Ya karena Si Ences lucu Dan dia kocak Terus juga ngeselin sih Tapi Seru aja gitu loh Kalau ada Ences Daripada sendirian Terus gimana rasanya Abang Di 600 ribu subscriber Rasanya seneng banget lah Miko Chill Aku tidak pernah Menyangka sedikit pun Dalam hidupku Ya kan Lebay sih Tapi Aku tidak pernah Menyangka Aku tuh bakal bikin Channel Youtube Dan bakal rame Kayak gini ya Jadi aku Bener-bener bersyukur banget Aku berterima kasih juga Buat kalian semua Oke next Dari The Gimmy Channel Untuk Zedex Kapan main Roblox Untuk Ences Kapan bertemu Zedex Oke Untuk kapan main Roblox Itu Aku lupa Tapi nanti aku akan Ceritain nanti aja Di sesi yang Youtube Sekarang kita di sesi yang ini Ini dulu pertanyaan Untuk Zedex dan Ences Jadi Kita jawab yang Kapan bertemu Zedex aja Jadi aku sama Ences Itu bertemu Pertama kali itu Waktu SMP Kelas 3 ya Jadi kita itu Satu kelas Dan kita satu SMP Dan aku bertemu Dekat Ences Dan saat itulah Aku mengenal Ences Oke Dan itu udah lama Udah bertahun-tahun yang lalu Dari Ariel Purba Bang kenapa mainnya malam? Karena rumahku tuh Lagi di renovasi Jadi mohon maaf Ini aja aku record Jam setengah 2 pagi Jadi akhir-akhir ini tuh Aku belum bisa upload Rajin kemarin ya Itu gara-gara rumahku tuh Lagi di renovasi Ruangan baru Buat nanti aku recording Temen Jadi ruangan Ruangannya itu Aku bikin Kedap suara Biar aku nanti bisa Recording jam berapa aja Gitu Karena di rumahku tuh Kadang ada tamu Kadang ada orang lewat Pokoknya Kalau aku record itu Orang itu pasti denger Dan itu bikin aku Kurang nyaman Makanya aku ini lagi Renovasi kamar aku Jadi bikin kedap suara Biar aku bisa record Lebih nyaman Dan juga lebih sering lagi Upload di Youtube Gitu cuy Itu kenapa aku Mainnya malam ya Untuk akhir-akhir ini Terus abang main Roblox bisa Nah ya itu udah ya Oke next Stefano Patrick Kok bisa buat editan suara? Sebenernya itu gak di edit Semuanya itu asli Itu adalah suaraku sendiri Masa? Aku gak percaya Kenapa kau gak percaya? Memang orang itu bisa Membuat suara seperti ini Ya kira-kira gitu lah Men itu suaraku sendiri cuy Jadi itu bukan editan ya Gak tau juga Kenapa aku bisa Membuat suara seperti itu Tiba-tiba bisa aja Oke next Siapa yang setuju Baksin X Draw My Life Wadaw Ini berat banget Hidup aku Masih muda Belum banyak yang aku lewatin Men Jadi untuk Draw My Life Kayaknya aku gak akan bikin dulu ya Karena kayaknya Gak akan menarik deh Gak akan seru gitu Jadi aku gak bikin dulu Untuk Draw My Life Yang nomor dua Kasih dia udah punya pacar atau belum Udah aku jawab Ences itu pacarku Oke next Dari Yuyus Ruswendi Hobi Bang Zedek Sama Ences apa? Wah sayangnya Ences gak ikutan disini ya Di QN ini Jadi Aku gak tau hobinya Ences itu apa Men Tapi setauku Karena dia pacarku Setauku Ences itu Suka belanja Jadi tentunya nyata itu Si Ences suka belanja Temen Ya seperti wanita pada umumnya lah ya Kalau aku hobinya apa? Kalian sudah tau Aku hobinya bermain game Dan Mencari uang lewat internet Intinya bekerja lewat internet Aku seneng ya Salah satunya adalah Youtube ini Aku bisa menghasilkan dari sini Itu aku seneng Jadi aku melakukan Youtube ini pun juga Seneng gitu Nah itu salah satu hobi Aku juga Jadi Waktu aku gak sia-sia Jadi aku gak cuma Main game doang Habis ngebisin waktu Habis ngebisin uang Tapi gak punya uang Jadi Mending Aku melakukan sesuatu Yang bisa Untung semuanya Aku bisa main game Tapi aku juga bisa menghasilkan Itu kan bagus banget Nah kalian pun juga Kalau bisa punya hobi Seperti itu ya Tapi ya Terserah kalian sih Oke next Abdul Govar Sejak kapan main Minecraft Dan Roblox Nah ini lucunya Kalau Minecraft ini Aku masih inget ya Dulu itu aku main Waktu aku masih SMP kelas 2 Nah itu udah bertahun-tahun yang lalu Mungkin Tahun 2000 Berapa ya 2013 Atau 2014 Kayaknya Dan itu masih Minecraft versi Yang awal-awal banget lah Pokoknya Jadi ceritanya Waktu itu Aku itu lagi Ada di room Kayak Kalau sekarang tuh Discord Tapi dulu tuh Namanya Redcall Anggap aja lah Discord lah ya Di room Discord Terus tiba-tiba Ada suara Kambing Dan suara Sapi Jadi aku tanya Sama si temen aku itu Lu mainan apaan sih Sebenernya Nah pada saat itulah Aku mengenal Minecraft Ternyata yang dia mainin Adalah Minecraft Dan dia ngajarin aku Buat main-main craft Gimana cara craftingnya Gimana cara ini Dan ternyata aku jadi suka Sama Minecraft Dan semenjak itu Channel aku dimulai Dari game Minecraft Baru Roblox ya temen Jadi Roblox itu Menyusul Nah kalau Roblox ini Aku lupa Karena ini aku mainin Roblox Setelah aku punya channel Youtube Oke next aja ya Dari Rifki Maula 20 Kamu dikerjain Chas berapa kali? Sering banget Chas kalau di dunia Itu jahil banget temen Dia suka ngerjain aku Ngeselin Jadi udah gak kehitung lah ya Berapa kalinya Dari Jufri Juju Abang bisa salto? Hmm Bisa gak ya? Kayaknya kalau aku salto Bisa-bisa aku langsung Masuk rumah sakit Cuy Gak bisa pak Saya pak Next dari Rayhan Suka film Suka film atau kartun apa? Kalau film Itu aku suka Film-film itu Kayak The Pirates of Caribbean Terus aku juga suka Game of Thrones Dan wah banyak banget temen Aku tuh bisa dibilang Pencinta film ya Jadi aku Setiap kali ada film Baru-barunya Bagus aku pasti nonton Cuy Terus juga John Wick Aku juga suka Wah banyak banget lah Pokoknya lah ya Kalau untuk kartun Nah ini dia Karena kartun itu adalah Tontonanku masa kecil Dan sekarang pun aku Udah gak nonton kartun ya temen ya Tapi kartun Yang aku masih inget Dan aku masih suka Dan sekarang pun Kalau aku disuruh nonton Aku masih mau nonton Adalah Spongebob ya Jadi aku suka Spongebob temen Gak tau kenapa Kalau Spongebob Itu jokesnya Atau bercandanya Itu masih bisa diterima Orang dewasa gitu loh Tapi kalau Kayak upin-ipin Itu Gak tau kenapa Aku udah gak bisa nonton Cuy Dulu sih suka ya Tapi sekarang udah gak Jadi Yang favorit adalah Spongebob Dari Nova Zero Ini pertanyaan apa ini Burung hantu Kalau mati Terus gentayangan Disebut burung apa Eh pak Ini saya malem-malem loh ya Anda jangan Membuat pertanyaan Seperti ini Aku jangan malem ini Aku gak mau jawab ah Next aja Serem banget Cuy Dari Eva Terima Yanti Katanya kok sekarang Abang jarang main Minecraft Nah ini aku mau jawab Jujur aja ya Untuk saat ini tuh Entah kenapa Aku Lagi agak bingung Untuk upload Konten Minecraft Apa yang seru gitu Aku kemarin Mainin Pixelmon Atau Pokemon ya Itu tuh Aku gak begitu Mengerti Aku harus ngapain aja Gitu loh Jadi Ujung-ujungnya Aku tuh ngerasa Bingung aja gitu Aku harus ngapain Gitu loh Jadi aku belum Nemuin mod Di Minecraft Yang mungkin bisa seru Gitu untuk dimain Dan aku tuh lagi cari cara Biar bisa main Sama si Enches Berdua doang Pake mod Itu gimana Gitu loh Setau aku harus Sewa server Padahal Sewa server itu Bayar ya Dan aku males Bayar Jadi gimana Kalian tahu gak caranya Kalian tahu Silahkan komentar Di bawah ya Terakhir Untuk sesi pertama ini Dari The Rayhan Everything Bang kenapa Lah ini udah dijawab Oke Udah aku jawab tadi ya Karena itu Spongebob Lucu aja gitu Jokesnya itu Masih bisa diterima Oleh orang dewasa Untuk Spongebob Yang Lama-lama ya Kalau Spongebob Yang terbaru ini tuh Udah Aku gak suka Tapi kalau Spongebob Yang lama Yang season Dulu-dulu itu Aku suka Masih bagus gitu loh Dan juga karakternya itu Semuanya masuk aja gitu Lucu aja gitu Oke Next Kita akan lanjut Ke sesi kedua Yaitu pertanyaan Khusus untuk Soal Youtube Oke Let's go Oke bro Masih banget udah nonton Video kali ini Tonton juga video-video kita Yang lainnya Tinggal kalian klik aja Di layar Terus yang terpenting adalah Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Karena dengan kalian subscribe Itu mendukung Gue untuk lebih Semangat lagi Dan rajin lagi Untuk upload videonya ya Oke Thanks udah nonton video kali ini Jumpa lagi kita di video selanjutnya Dadah